Halo, Assalamualaikum semua Apa kabarnya hari ini? Hari ini aku ingin berbagi resep Makanan yang sempat viral banget Ini tuh disukai sama semua kalangan Namanya pentol kuah lemak pedas Ini rasanya gurih dan enak banget Mau tau resepnya? Yuk ikuti videonya Untuk bahannya simple banget Yang pertama ada pentol Aku pakai yang udah jadi Ini sekitar setengah kilo Lalu ada lemak sapi Aku pakai seperempat kilo Aku tambahkan sedikit tulang juga Untuk bumbu halus Aku pakai lima siung bawang putih Lalu ada cabai rawit juga Aku pakai lima puluh buah Kalian boleh sesuaikan sama selera ya Untuk cabai rawitnya Ada daun bawang Ini sebenarnya opsional ya Boleh pakai, boleh tidak Lalu untuk bumbu penyedapnya Ini aku pakai gula Ada garam juga Ini bakalan aku pakai nanti tuh secukupnya aja Lalu bumbu kuah bakso Pakai satu saset Lalu ada ladaku Ini juga pakai bakal secukupnya aja nanti Dan terakhir ada kaldu bubuk Ini nanti juga aku bakalan pakai secukupnya Kayaknya gak bakalan aku pakai semuanya Yang pertama aku bakalan rebus Lemak sapinya Di air mendidih Rebus selama kurang lebih 5 menit Supaya kotorannya itu terangkat ya Nah ini dia Setelah 5 menit Air rebusannya bakalan jadi kotor Kayak gini Ini bakalan aku buang Lalu aku tiriskan Lemak sapinya dulu Selanjutnya Aku bakalan rebus lagi Si lemak sapinya tadi Pakai air bersih Sekitar 2,5 liter Nah ini aku rebus Selama kurang lebih 10 menit Atau sampai si kuahnya itu Jadi Kuah lemak ya Jadi lebih gurih pokoknya nanti kuahnya Nah ini kuahnya gak bakalan aku buang Ini kuahnya nanti bakalan aku pakai Untuk bikin kuah Lalu lemak sapinya Jangan lupa dipotong-potong ya Nah sekarang aku siapkan Untuk bumbu halusnya Yaitu bawang putih Aku haluskan bersama sedikit garam Nah kalau udah dirasa halus Ini sisihkan dulu Selanjutnya aku juga bakalan haluskan Untuk cabai rawitnya Aku tambahkan sedikit garam juga Oh ya untuk menghaluskan si cabai rawit sama bawang putihnya ini Kalian boleh juga pakai blender Aku sarankan kalau pakai blender sih Tambahkan minyak goreng aja ya Gak usah ditambahkan air Waktu menghaluskan si bawang putih sama cabai rawitnya Nah ini udah selesai aku haluskan Sekarang aku bakalan tumis Yang pertama aku bakalan siapkan sedikit minyak goreng Lalu panaskan dulu ya Ini yang pertama aku bakalan tumis bawang putihnya dulu Ini aku tumis sampai dia itu harum Kalau bawang putihnya udah dirasa harum Masukkan cabai rawitnya yang udah dihaluskan juga Tumis sampai lebih harum dan matang Setelah itu masukkan air rebusan lemak sapi tadi Ini bakalan aku diamkan sampai mendidih dulu Setelah mendidih Aku bakalan masukkan lemak sapi yang udah dipotong-potong kecil-kecil Lalu tunggu sampai mendidih lagi Lalu masukkan daun bawang Aduk-aduk Nah ini aku bakalan biarkan mendidih lagi Masukkan bumbu penyedap Ada bumbu kuah bakso Aku masukkan semuanya Satu saset ya Lalu untuk roiko atau penyedap Ini aku pakai satu saset Kalian boleh pakai merek apa aja ya Sesuai sama selera Ada lada bubuk setengah sendok teh Lalu untuk gula setengah sendok teh aja Sama garamnya sekitar satu sendok teh Oh ya kalau udah dikasih bumbu penyedap Bumbu penyedap kayak gini Jangan lupa dites rasa ya Kalau dirasa rasanya udah pas Sekarang masukkan pentolnya Lalu masak sampai pentolnya itu empuk Nah kalau pentolnya udah empuk itu berarti udah siap buat disajikan Jangan lupa disajikan selagi hangat ya Ini tuh rasanya pedas Gurih Dan pastinya itu bikin nagih Makasih ya yang udah nonton video aku Jangan lupa di like Comment Share And subscribe Dan jangan lupa Dicoba resepnya di rumah Dicoba resepnya di rumah